Si Great Corolla ini berada di era yang sudah Hyundai Kereta, Wuling R.E.V. Hari bersejarah, karena saya akan mencoba Wuling R.E.V. Hah? Ini udah nyala? Mas, ini cara gerakin ini gimana? Oh iya, iya, iya. Soalnya keras banget takut patah. Oke, oke, ini kesan saya mengendarai Wuling R.E.V. Tarikannya enak, selap-selip di kemacetan enak, tapi ada yang nggak enak nih, dengerin ya. Nah itu, suspensinya nggak enak. Kena gundukan jalan di kecepatan rendah aja nggak enak. Apalagi tadi tuh, kecepatan tinggi sekitar 80 km per jam. Duduknya kayak duduk di kursi meja makan. Tegak gitu. Pandangan sih luas, dashboard juga rendah. Sama sekali nggak kagok kalau mau slap-selip. Sebagai mana Wuling, ini fitur yang paling saya suka nih ya. Lihat ya. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kanan. Oke, menutup jendela kanan. Nih, jangan lagi nyari cara matiin ini mas. Ya nggak usah kamu keluar aja. Hah? Nggak percaya. Kuncinya diambil? Ambil. Wow, 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 wow. Ini kuncinya nih. Gila. Kayak tempat airpods. Tengah. 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 Tengah.